Dan pemirsa untuk memantau suasana terkini, pendaftaran hari pertama calon kepala daerah di KPU Jawa Barat sudah hadarkan kami, Cepi Kurnia. Selamat pagi, Cepi, adakah pasangan calon yang hari ini sudah terkonfirmasi akan mendaftar ke KPU Jawa Barat? Ya, Eboni, hari ini saya sedang berada di atur KPU di Jawa Barat. Memang hari ini terkonfirmasi dari pihak KPU sendiri ada salah satu paslon yaitu Dedy Mulyadi dan Erwan Sejawan yang rencananya sore ini sekitar pukul 15 atau sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat akan melakukan pendaftaran di kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Jawa ini memang untuk persiapan sendiri dari KPU Jawa Barat sendiri dan dari kemarin selain melakukan simulasi pendaftaran dan juga tadi melakukan apel siaga di depan kantor KPU Provinsi Jawa Barat dan juga tadi di sini memang juga digelar karten merah untuk menyambut paslon yang akan mendaftar pada hari ini yaitu pasangan Dedy Mulyadi dan Erwan Sejawan. Sejauh ini memang tadi juga dari pihak tim Gegana Pol dari Jawa Barat juga melakukan pemeriksaan di ruang pendaftaran ada tim dari tim Gegana sendiri melakukan penyisiran untuk memastikan tidak adanya sesuatu saat tahapan pemilu serentak ini dilakukan. Sementara untuk nantinya pendaftaran sendiri jauh ini memang baru ada satu nama sementara untuk nama lain seperti Ahmaradzaihu dan Ilham Habidi dan Ono Surono serta Adang Ridwan sendiri memang belum terkonfirmasi kapan akan melakukan pendaftaran apakah hari ini atau esok maupun nanti di hari terakhir sendiri. Pilgub Jabar sendiri memang di Jawa Barat ini DPT-nya cukup banyak sekitar 36 juta DPT yang saat ini memang masih dilakukan tahap pemutahiran dengan 73 ribu TPS yang tersebar di Provinsi Jawa Barat. Begitu Pak Giaiboni. Baik, CP, lalu selain Deddy Mulyadi informasinya paslon dari koalisi lain kapan akan mendaftar apakah Anda sudah mendapatkan informasinya? Sementara untuk informasi terkait dengan paslon lain seperti yang tadi saya sebutkan Ahmaradzaihu dari PKS dan Ilham Habidi dari Nasrum sendiri yang memang mereka berpasangan saat ini memang belum ada konfirmasi terkait kapan mereka akan melakukan pendaftaran di APU Provinsi Jawa Barat. Namun sejauh ini yang dapat konfirmasi yang dipastikan akan melakukan pendaftaran dari pihak APU yaitu paslon dari Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Sementara termasuk Penosurono dan Adang dari PKB sendiri memang belum ada konfirmasi kapan akan melakukan pendaftaran. Namun sejauh ini memang pendaftaran sendiri di KPU Provinsi Jawa Barat dibuka sejak hari ini sampai tanggal 29 Agustus 2024 mendatang. Di hari pertama pendaftaran sendiri memang waktunya dibuka pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore dan hari kedua sama pukul 8 pagi sampai 16 sore dan di hari terakhir itu dibuka pukul 8 pagi hingga pukul 00 malam kini hari. Sementara untuk persiapan sendiri memang selain tadi kursi-kursi sudah dipasang dan juga pengamanan juga sudah disediakan di beberapa titik di kantor KPU Provinsi Jawa Barat juga tadi ada beberapa simulasi juga tambahan yang dilakukan oleh komisioner saat penyambutan dan nanti paslon yang akan melakukan pendaftaran. Sementara dapat mencabarkan untuk pemeriksaan kesehatan juga nantinya setelah melakukan pendaftaran, rencana tanggal 31 sampai tanggal 3 Agustus JP itu paslon akan dilakukan pemeriksaan dan rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Jawa Barat yaitu rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Begitu, Agia. Baik, terima kasih Cepi Kurnia melaporkan langsung dari KPU Jawa Barat. Kami juga akan ajak Anda pemirsa untuk melihat situasi terkini di KPU Jakarta. Sudah ada rekan kami Yulinda Tridew yang siap melaporkan bagaimana kondisi terkini di sana. Selamat pagi ya, Anggia Eboni dan juga Pemirsa TV yang pernah sekali hari ini di KPU DKI Jakarta ini tengah dibuka pendaftaran pilkada ataupun pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta sendiri. Kemudian juga untuk kondisi terkini tentunya di KPU DKI Jakarta ini sudah terset dengan rapi mulai dari panggung hingga podium ataupun dekorasi ini sudah terpampang, sudah terset dengan rapi. Kemudian juga Pemirsa bahwa KPU ini secara resmi menetapkan peraturan KPU nomor 10 tahun 2004 mengenai pencalonan pilkada yang mana peraturan ini mengacu pada putusan MK. Dua putusan MK kemarin ini telah kita ketahui bersama, nomor 60 tahun 2024 melalui pasal 11 di mana partai-partai politik ini dapat resmi mengusung calon yang diusungnya dengan ambang batas 7,5% dari total daftar pemilih. Kemudian juga dari peraturan MK yang kedua yaitu nomor 70 tahun 2014 melalui pasal 15 ini mengenai syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur ini minimal 30 tahun. Kemudian untuk wali kota ataupun wakil wali kota ini berusia minimal 25 tahun. Kemudian Pemirsa di DKI Jakarta khususnya partai-partai cenderung merapat ke Koalisi Indonesia Maju seperti yang telah diketahui bersama. Ini partai dari Koalisi Indonesia Maju ini mengusung Ridwan Kamil beserta dengan Suswono yang mana ini memang KPU DKI Jakarta mengkonfirmasi bahwa kedua pihak ini atau pasangan ini akan mendaftar di KPU pada tanggal 28 Agustus. Artinya memang ini hari kedua setelah ditetapkannya pembukaan untuk pendaftaran calon wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian untuk calon kedua yaitu calon independen sendiri yang merupakan yang bernama Dharma dan Kun ini mereka akan dikonfirmasi hadir pada tanggal 29 Agustus untuk mendaftar ke KPU DKI Jakarta. Artinya ini hari ketiga setelah pembukaan dimana ini menjadi juga hari terakhir dari pendaftaran calon kepala daerah di DKI Jakarta. Nah kemudian berdasarkan tahapan dari Jodoh Pilka 2024 kita ketahui bersama bahwa ini akan dimulai pada tanggal 27 Agustus yaitu artinya hari ini hingga pada tanggal 29 Agustus 2024 mendatang yaitu pada hari Kamis mendatang. Kemudian juga Pilkada 2024 serentak ini kita ketahui bersama akan berlangsung di 508 daerah yang mana ini terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten beserta 93 kota. Sementara Anggiah kembali ke Anda di studio. Baik terima kasih Yulinda Tridewi melaporkan langsung dari KPU Jakarta. Kita tunggu apakah hari ini akan ada kejutan mungkin siapa pasangan calon yang akan mendaftar langsung ke KPU Jakarta. Terima kasih Yulinda. Dan selanjutnya Pemirsa, kabar khusus masih akan kembali tentunya dengan sejumlah informasi dan kami juga akan berdialog dengan analis politik Pangi Syarwi yang sudah bergabung bersama kami di studio. Selamat pagi Mas Pagi. Salam sehat Mas. Baik, selamat pagi Mas Pagi. Namun selengkapnya akan kami bahas Pemirsa sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di kabar khusus TV One.